Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Eka Laksmi Hidayati mengatakan salah satu kendala penanganan gangguan ginjal pada anak adalah hemodialisa atau cuci darah. Belum semua rumah sakit sudah memiliki alat cuci darah. Menurut Eka Laksmi, Idai sangat berharap pasien anak dengan gangguan ginjal akut sedini mungkin diperiksakan ke rumah sakit. Terutama ketika dalam 6 jam pertama terjadi penurunan volume atau tidak ada urin sama sekali. Dokter akan memeriksa parameter fungsi ginjal yaitu kadar ureum dan kreatinin apakah normal atau tidak. Bila gangguan fungsi ginjal sudah masuk stadium 3, maka dokter harus segera melakukan tindakan dialisis atau cuci darah untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh. Kesulitannya dialisisnya itu kan kita kerjakan pada anak-anak yang masih kecil. Dialisis itu cara kerjanya mengalirkan darah dari tubuh pasien ke suatu mesin, mesin dialisis itu, untuk kemudian dilakukan proses yang seperti dilakukan oleh ginjal yang sehat. Artinya dia akan mengeluarkan ureum kreatinin yang tinggi tadi.